Anda masih bersama Sir Faramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, maksud kami menjelang idul adha produksi peci songkok haji di Kabupaten Cianjur meningkat drastis dibandingkan hari-hari biasa. Pesanan peci haji rumahan tersebut dipesan dari berbagai luar daerah bahkan hingga ke manca negara. Inilah proses pembuatan peci rajut yang suka disebut peci songkok. Salah satu rumah warga di Kampung Kujang, Desa Soekaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dendi bersama karyawannya dengan menggunakan mesin secara manual setiap hari merajut membuat peci haji yang dipesan dari berbagai daerah bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Sudah 20 tahun lamanya Dendi menekuni pembuatan peci rajut khas rumahan ini yang awalnya hanya memiliki satu mesin. Saat ini Dendi sudah memiliki tujuh mesin manual tanpa menggunakan listrik. Berawal hanya bekerja di sebuah konveksi pembuat Twitter di kota Bandung selama dua tahun, namun akhirnya ia memutuskan berhenti dan mulai bekerja bersama pamannya membuat sebuah peci rajut. Setelah mengetahui teknik pembuatannya, ia pun mencoba untuk membeli mesin dan membuat sebuah kerajinan peci itu sendiri di rumahnya. Menurut Dendi, penjualan peci rajut saat ini mengalami peningkatan hingga 40% dari berbagai macam motif peci dan yang paling banyak dipesan menjelang idul adha yaitu peci putih jenis Turki. Untuk harga eceran peci rajut ini dijual dengan harga bervariatif mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Sedangkan untuk harga borongan, ia menjual Rp65.000 hingga Rp140.000 per kodinya sesuai dengan kualitas peci-nya. Hari dapat 2 kodi setengah atau 2 kodi sampai 1 kodi setengah. Dengan upah ya 36. Oh masing-masing nih peci-nya punya tingkat kesulitan? Punya tingkat kesulitan. Yang saat ini yang banyak dipesan apa? Yang rajut Turki itu. Turki? Yang kalau menjelang haji ini pak? Yang turki yang warna putih. Diperkirakan pesanan akan terus mengalami peningkatan satu minggu menjelang lebaran idul adha nanti. Heri Setiawan, Bandung TV